Islam belum pernah sempurna dan Nabi mengatakan bahwa ia akan pernah sempurna. Islam belum pernah sempurna dan Nabi mengatakan bahwa ia akan pernah sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel Youtube Maisya Al-Fatih. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel Youtube ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel Youtube ini. Tuh, ada polisi, ada TNI, ada tokoh politik, dan digotong pakai peti. Beberapa waktu yang lalu, kita mendapatkan kabar bahwa Buya Sakur sudah tutup usia. Nah, banyak berita di media-media sosial, baik itu dari Youtube ataupun dari berita-berita online, yang mempertanyakan apakah Buya Sakur ini tutup usia dalam keadaan muslim. Atau sebaliknya, meninggal dunia sudah keluar dari muslim. Atau dalam istilah lain, murtad. Nah, seperti cuplikan video yang kita ambil tadi, dari videonya Masyari Pras, kita menyaksikan bahwa proses pemakaman Buya Sakur ini teman-teman, beliau itu dimakamkan dengan menggunakan peti mati. Yang mana teman-teman, peti mati ini identik dengan cara pemakaman orang-orang Nasrani. Kata Buya Sakur ini meninggal dalam keadaan Islam, atau dalam keadaan yang bagaimana? Karena banyak pendapat dari beberapa ulama, atau kiai, atau orang yang pernah mengkritisi Buya Sakur, contohnya seperti Kiai Idrus Ramli. Beliau sudah pernah menyatakan kalau orang yang seperti ini, model-model Buya Sakur ini, dia sudah keluar dari Islam. Jadi pernyataan Masyari Pras tadi teman-teman, kita cari-cari di Youtube, ternyata memang ada. Kiai Idrus Ramli menyatakan bahwa Buya Sakur ini sudah keluar dari Islam. Atau dalam istilah lain, kufur teman-teman. Sudah kahfir, murtad. Nah, ini videonya teman-teman, mari kita simak. Namanya Buya Sakur. Nah, bagaimana Pak Iyai melihat Buya Sakur ini, Pak Iyai? Yang pertama, yang disampaikan oleh yang bersangkutan, itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Karena itu merusak sendi-sendi akhirnya. Artinya, mengeluarkan seseorang dari seseorang. Nah, jelas sekali teman-teman, beliau menyatakan bahwa artinya dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Yakni pendapat-pendapat atau pemikiran-pemikiran yang sangat berbahaya dari pemikiran ataupun pemahaman Buya Sakur. Dan itu mungkin bagian dari fitnah ayat sana. Kekufuran yang disebarluaskan dan menyebabkan orang yang tertipu juga menjadi kufur. Kekufuran yang disebarluaskan dan mengakibatkan, menurut Kiai Haji Idrus Ramli ini, orang-orang tertipu hingga menjadi kufur berjemaah, teman-teman. Na'udzubillah. Contoh, ketika dia mengatakan Islam tidak sempurna, tidak pernah sempurna, itu salah, itu kufur. Karena berarti menjelah, menjelah terhadap agama Islam, kemudian juga itu berarti menolak terhadap nasol Al-Qur'an. Al-Yawma Akbal Tullah Qundinah, pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamaku. Di dalam Al-Qur'an sudah ditegaskan kalau agama sempurna, lalu dia bilang kak sempurna. Subhanallah. Ternyata teman-teman Buya Sakur ini pernah menyatakan bahwa agama Islam ini tidak sempurna, belum sempurna, dan tidak akan pernah sempurna. Jadi artinya bahwa Islam belum pernah sempurna. Dan Nabi mengatakan bahwa ia akan pernah sempurna. Islam belum pernah sempurna. Dan Nabi mengatakan bahwa ia akan pernah sempurna. Islam belum pernah sempurna. Dan Nabi mengatakan bahwa Ia akan pernah sempurna Nah lalu bagaimanakah ketika Buya Sakur ini meninggal dunia Apakah beliau murtad atau meninggal dunia dalam keadaan muslim Saya sangat berharap beliau sudah bersyahadat kembali teman-teman Dan saya juga berharap ketika di akhir hayatnya Beliau mengucapkan kalimat La ilaha illallah Sebagaimana di dalam hadis yang dirayatkan oleh Imam Abu Daud Barang siapa yang akhir ucapannya Kalimat La ilaha illallah Maka dia akan masuk surga Tapi yang jadi masalah teman-teman Buya Sakur ini teman-teman Beliau sendiri pun tidak meyakini Barang siapa yang di akhir ucapannya Mengucapkan kalimat La ilaha illallah Akan masuk surga Beliau meragukan dan mempertanyakannya teman-teman Ini videonya mari kita simak Menjadi ucapan La ilaha illallah Menjadi kunci untuk masuk surga Memang Nabi menjamin Barang siapa yang mendukung Persatuan Dijamin masuk surga Mendukung persatuan Nah disini teman-teman Nabi menjamin barang siapa Yang di akhir hayatnya Mengucapkan kalimat La ilaha illallah Maka pasti akan masuk surga Seperti hadis yang kita bacakan tadi Oke kita lanjutkan lagi Sekarang menjadi barang siapa yang Akhir ucapannya sebelum meninggal Mengucapkan La ilaha illallah Masuk surga Menjadi tidak masuk akal Masa masuk surga dengan ucapan Memangnya film beri Astagfirullah Nah jelas sekali teman-teman Dia tidak meyakini hadis Nabi tersebut teman-teman Masa masuk surga Dengan kalimat La ilaha illallah Tidak masuk akal Bahkan dia mempertanyakan Masa iya Seperti film beri Jadi yang ingin saya tegaskan teman-teman Di dalam video ini Saya menegaskan bahwa Kita tidak sedang membicarakan Kejelekan ataupun aib pribadi Buya Sakur teman-teman Tidak Disitu kita tidak boleh membicarakannya Tapi kita membicarakan teman-teman Apa yang beliau sampaikan di media sosial Pemikiran-pemikiran beliau Yang beliau publikasikan Ini sangat berbahaya Sangat berbahaya sekali Jika banyak umat Islam Yang mengikuti pemikiran-pemikiran Buya Sakur ini Ini bukan lagi perbedaan pendapat Tetapi sudah menyimpang Dari ajaran agama Islam itu sendiri teman-teman Bisa jadi kita teman-teman Yang memiliki pemahaman Sama dengan Buya Sakur ini Bisa menjadi murtad Bisa jadi kufur Seperti Apa yang disampaikan oleh Kia Haji Idrus Romdi tadi Bahkan beliau Mengeluarkan Buya Sakur Dari agama Islam Beliau menyatakan bahwa Buya Sakur ini Sudah kufur Dan pemahaman beliau Jika diyakini oleh orang-orang bodoh Maka akan ikut kufur berjamaah Teman-teman Ya kan artinya Oleh karena itu Yuk sekarang kita berpikir Jangan takut murtad dong Jangan takut murtad dong Jangan takut murtad dong Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar Seperti pernyataan beliau ini teman-teman Jangan takut murtad dong Daripada kita Meyakini sesuatu yang tidak benar Nah pernyataan ini teman-teman Bisa mengakibatkan kita Kufur Murtad Keluar dari agama Islam ini teman-teman Kenapa demikian Karena teman-teman Kita meyakini bahwa Agama Islam ini adalah agama yang benar Inilah iman kita Kita meyakini bahwa Agama Islam ini adalah agama yang sempurna Tapi teman-teman Dia menyatakan Di dalam videonya tadi Dia menyatakan bahwa Jangan takut murtad dong Daripada Kita meyakini sesuatu yang tidak benar Apa sesuatu yang tidak benar yang dia yakini Yakni Islam Nah seperti di awal video tadi Dia menyatakan bahwa Agama Islam ini Belumlah agama yang sempurna Dan tidak pernah sempurna Artinya Akidah dari Buya Sakur ini teman-teman Bermasalah teman-teman Ini bukan lagi berbicara tentang Perbedaan pandangan Perbedaan pendapat Tapi Apa yang dia sampaikan Pemikiran-pemikiran dari Buya Sakur ini Sudah keluar dari Akidah umat Islam Sudah menyimpang Ini bisa mengakibatkan Orang yang meyakini Pernyataan Buya Sakur ini Bisa menjadi kufur Murtad Nauzubillah Dan pernyataan-pernyataan berbahaya Buya Sakur ini teman-teman Banyak dijadikan hujah Oleh orang-orang Pembenci agama Islam Seperti Saipuddin Ibrahim Yakni seorang Murtadin yang sekarang Menjadi seorang pendeta Yang banyak menyerang agama Islam Dengan menggunakan Hujahnya Buya Sakur Nauzubillah Bahkan ketika Buya Sakur ini meninggal dunia Saipuddin Ibrahim Ikut berbelah sungkawa Sedih dengan meninggalnya Salah seorang mitra dari Saipuddin Ibrahim ini Saipuddin Ibrahim Dia mengaku bahwa Buya Sakur ini adalah mitranya Na'uzubillah Nah bagi teman-teman Yang belum subscribe channel Youtube ini Silahkan klik tombol subscribe-nya Dan jangan lupa Aktifkan tombol loncengnya Agar teman-teman semua Mendapatkan notifikasi Video-video terbaru Dari channel Youtube ini Silahkan teman-teman Tulis di kolom komentar Bagaimana pendapat teman-teman semua Saya Rezki Mesa Putra Barakallahumfikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton